Halo Tieners, apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan yang sehat-sehat aja Dan perkenalkan saya Windy sebagai host kalian di podcast dari Taiwan Excellence hari ini Mungkin beberapa di antar kalian ada yang baru bergabung Dan ingin tahu lebih nih mengenai dari Taiwan Excellence seperti apa sebenarnya Jadi Windy akan jelaskan Jadi Taiwan Excellence itu sebenarnya award yang diberikan dari pemerintah Taiwan Kepada perusahaan-perusahaan di Taiwan Perusahaan seperti apa sih Windy? Jadi gak semua perusahaan itu sebenarnya bisa lolos filterisasi dari Taiwan Excellence Ada beberapa syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut Dan ada lebih dari 100 profesional dan juga ahli yang akan menjadi juri Dan rata-rata itu hanya 20-30 persen perusahaan yang lolos ke dalam tahap filterisasi ini Karena ada yang namanya tahap filterisasi Otomatis ada syarat yang pastinya juga harus dipenuhi oleh suatu perusahaan Syaratnya seperti apa? Jadi syaratnya itu ada yang namanya penelitian dan juga pengembangan atau R&D Yang kedua ada design, ada kualitas dan juga yang terakhir syaratnya keempat ada yang namanya pemasaran Dan Taiwan Excellence ini sebenarnya hampir mencangkup semua bidang sih luas banget jujur Dan ini juga produk-produk yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari kita Contohnya ada yang namanya ICT, healthcare, ada beauty, lalu ada sports, lifestyle, terus ada juga dari machinery, auto parts, lalu ada transportation dan juga pasti masih banyak lainnya Dan juga tentunya dari Taiwan Excellence Award ini hampir mencangkup seluruh kategori industri Sesuai dengan slogan ya pastinya yaitu Everyday Excellence Dan untuk di hari ini kita akan fokuskan ke dalam ICT ataupun dari Information and Communication of Technology dalam bidang gaming pastinya Kalau kita ngobrolin hal-hal gaming itu udah pasti gak akan ada habisnya gak sih? Sekarang lagi up banget memang ya untuk kayak game-game mobile, game-game PC Itu sekarang lagi booming dan juga happening banget Dan karena game mobile ini lagi happening banget itu yang membuat kayak sistem dari esports itu sendiri sekarang udah luas banget Udah bener-bener cangkupannya juga terus tumbuh, berkembang juga Apalagi prize poolnya juga sekarang luar biasa, fantastis banget sih kalau kita berbicara nominal untuk prize pool dalam setiap turnamen di bidang esportsnya Dan gak lupa juga pasti ada yang namanya popularitas Untuk entah itu gamenya sendiri, publisher, ataupun dari orang yang memainkan yang biasanya kita sebut sebagai pro player Dan tentunya untuk membahas secara mendetail untuk topik kita di hari ini, Winnie gak bisa sendirian Winnie juga butuh expert lainnya dalam bidang ini Jadi Winnie juga udah kedatangan dua orang tamu yang luar biasa Gestar kita hari ini ada dari Kak Vania pertama sebagai brand person dari ASUS Halo Kak Vania Halo Winnie, halo semuanya Dan juga selanjutnya, ini influencer ternama udah pasti kayak favorit kalian lah Ada Benny Moza disini Halo Winnie, apa nih ya? Thank you udah diundang nih di Tara Next Live Dengan senang hati loh Mungkin pertama-tama Winnie pengen ngobrol sama Kak Vania dulu kali ya, Kak Vania ya Oke Kak Vania, mungkin ini pertanyaannya basic kali ya Kesibukannya sekarang ngapain aja nih untuk seorang Benny Moza? Kesibukan sekarang, kesibukan sekarang itu ya streaming, bikin konten, main game-game PC yang lagi hype Kayak gitu sih Oh menarik, pengen tau dong Kak perbedaannya ya Mungkin dulu sebelum berumah tangga Kan sekarang sudah berumah tangga Itu kan ada spesifik jam streaming kan biasanya kan gak nentu ya kan Iya betul Berjam-jam, nah ada perbedaan aga tuh Kayak dulu sebelum berumah tangga, oh bisa sampai segian jam Kalau sekarang jadinya, oh ya darah ada pasangan jadi diminimalisir dulu nih Tadi pikirnya awalnya bakal berubah ya Ternyata gak sama aja Mungkin karena belum punya anak kali ya Oke Karena mungkin karena belum punya anak jadinya mungkin ya masih sama gitu rutinitasnya Karena pasangannya gue sendiri kan Apa namanya, dia juga seorang gamer gitu Oke Jadinya dia ngerti gitu Kalau gue tuh tipikal yang grinding, yang kalau main tuh sehari bisa ngabisin sekitar 15 jam ke atas Oke 15 jam 15 jam Dari 24 jam, 15 jamnya kepake Yes Luar biasa, tapi biasanya kalau lagi streaming Atau gak lagi bikin konten gitu Kak Benny, lebih sering itu pakenya PC kah? Atau mobile? Atau malah game-game konsol? Tergantung Jadi tergantung lagi pengen mainin game apa Kalau lagi pengen main game PC ya gue pake PC pastinya kan Gak mungkin pake handphone ya Kalau lagi hype, aduh ini kan kayak sekarang lagi PUBG Mobile Gue pake handphone Oke dan Kalau kita ngomongin kalau game mobile ya pasti PUBG Mobile lagi happening banget ya Tapi kalau kita ngomongin dari game-game PC Itu Valoran lagi happening banget Sama yang sekarang juga Lagi banyak lagi orang yang main itu CS CS 2 Iya kan? Itu sering banget kalau aku liat ya Kayak orang-orang mainin game itu Dan kalau itu kan biasanya harus menggunakan PC Betul Biar mensupport Dan kebetulan kita disini ada Kavania Untuk menjawab semua pertanyaan kita Mengenai game-game PC Mungkin ya untuk di hari ini ya Kavania ya Mungkin boleh ya Kavania Perkenalkan diri kembali nih untuk teman-teman T.I.Ners Biar lebih kenal lagi Siapa sih Kavania itu sebenernya? Oke oke Halo T.I.Ners Aku Fania Aku gaming product marketing untuk Asus Indonesia Jadi tadi pertanyaan Windy bener banget Kalau mau nanya semua hal tentang PC, gaming dan juga laptop Misalkan aku Wow Luar biasa ya Tapi jujur ya Kak Ini di kepala aku sih Mungkin di teman-teman T.I.Ners juga ya Bahwa kalau kita dengar yang namanya kayak Asus ROG Itu brandingnya udah kuat banget Ini buat gamers Ini gaming banget nih produknya Dan itu yang aku rasakan sekarang ya Apalagi melihatnya sekarang di depan mata kita semua ya Ada ini dan juga kalau misalkan kita bisa bahas lagi Untuk yang selanjutnya KB ini kali ya Kan biasanya kalau kita mention tadi Valorant itu kayak CS kan lebih prefernya kan ke PC ya Betul Pernah coba gak main game-game PC di laptopnya langsung? Pernah nyoba Cuman gak sesmooth di PC Yang selama ini gue coba Oke 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 Tapi tenang disini ada Kak Vania Untuk menjawab semua keraguan yang dirasakan dari KB ini Silahkan Kak Vania Berarti Maren belum pake ROG aja kali Nah disini tugasnya Kak Vania betul Untuk menjawab semua keraguan pertanyaan dari seorang bini Moza Silahkan Kak Vania Yes yes Tapi kalau menurut gue sih Lebih bagus tuh sebenernya emang Kalau lu emang mau main game Ya lu cari laptop yang paling pas buat lu Main game PC gitu ya Cari laptop yang paling pas Karena kalau di ROG sendiri Kita tuh sebenernya ada beberapa segmen Segmen gimana tuh? Segmen gini Kayak misalnya lu kalau emang mainnya Lu mainnya stay di rumah gitu ya Terus lu gak bawa keluar Gak banyak outdoor main di luar Itu lu sebenernya bisa ke ROG Strix ROG Strix? Yes Tapi kalau misalnya gue liat kan Lu kan udah punya PC kan? Iya betul Yes kan Berarti di rumah udah mainnya pake PC kan? Lebih buat keluar sih Yes Kalau misalnya keluar Mungkin emang ini yang ada disini bisa jadi jawaban buat lu Karena ini namanya ROG Flow X16 Oke Dan ROG Flow ini Ini bisa diliat ya Sebenernya ini cuma Gue bahkan bisa pake satu tangan Tangan kiri Oh seringan itu ya? Nih Dan yang paling menariknya lagi Sebenernya kan kalau lu main game Kayak tadi lu bilang nih Lu main game itu tergantung Kadang pengen main game PC Karena pengen main game console Karena pengen main game mobile gitu ya Dan yang menariknya adalah Lu gak harus selalu stick pada satu mode Jadi gak harus stick pada bentuknya kayak laptop Lu bisa Wow Oke Wow Jadi ini udah langsung jadi tablet Terus misalnya lu pengen mainnya pake joypad gitu ya Pake gamepad gitu Wah ini kayak sembari nonton juga bisa ya Yes Wow Mungkin ini yang kemarin Benny belum terpapar Mungkin kalau habis terpapar langsung check out Tapi maksudnya adalah disini Datang gak cuma dengan bentuknya yang unik Tapi juga dengan performanya Nah performanya yang seperti Yes Karena performanya ini bisa dibilang ya Gue Saya Aku Berani Berani jamin gitu Kalau game-game triple A Game-game apalagi tadi kamu main Valorant Main CS2 Ya disini aja udah di downloadin semua nih Jadi kayak nanti abis ini kamu bisa langsung coba Ya emang udah pasti lancar main disini Kayak apa tadi yang stuttering Itu kan biasanya karena perubahan perbedaan frame rate sama refresh rate Betul Monitornya kan Monitor kendala banget Ya disini udah ada VRR gitu Udah ada bisa Dia variable refresh rate itu bisa support Kalau misalnya terjadi perbedaan itu Jadi secara otomatis dia bisa mensinkronisasikan Jadi itulah alasan kenapa kita berani bilang Kalau misalnya ROG itu Ya emang inovasi kita kita bikin untuk gamers Dan juga untuk orang-orang yang pengen bisa main game Ngedit Creating content Bahkan eksperimen AI Dengan laptop kita Kalau boleh tau refresh rate-nya sampai Seberapa ya? Refresh rate-nya kalau dia ini Ini kita ada beberapa tipe Ada yang QHD 165Hz 165Hz? Yes Jadi kalau FPS kan biasanya rata-rata status pat-pat ya minimal ya Satu pat-pat ya minimal Soalnya itu udah standar Yes Jadi sekarang benar Betul Jadi ini kalau di ROG Flow X16 Ini sampai ke 165Hz Wow Emang buat gamers Wow Ini keren sih Tapi kan namanya Air Flow ya Sirkulasi udaranya gimana nih gak laptopnya? Kalau cerita tentang ROG Flow Kalian tuh jangan pernah khawatir Karena ROG itu punya yang namanya ROG Intelligent Cooling Jadi maksudnya gini Kita ngerti banget Kita ngerti banget ketika gamers Pasti itu kan main game Apalagi main game AAA Biasanya kan tasknya berat Dan ujung-ujungnya Butuh Butuh sirkulasi udara Butuh Sistem pendinginan yang mumpuni Yang muktahir Gitu kan Dengan ROG Intelligent Cooling Emang ini 2kg Tapi jangan khawatir guys Ini 3 fan teknologi Kipasnya 3 Kipasnya 3 Kipasnya 3 Jadi di dalam sini Aku coba jelasnya sampe gini kali ya Oke boleh ya Jadi di dalam sini Kita tau ya pasti komponen Paling Paling Biasanya mengeluarkan hit Itu adalah CPU GPU kan Tapi ada 1 auxiliary fan Itu dia ngebantu Supaya cepet keluar Hitnya Jadi gak cuma Komponennya aja Yang dikasih Kipas Tapi juga dibantu Supaya udara panasnya itu keluar Itulah alasan kenapa Kalo kita bicara tentang ROG Gak pernah main-main Soal cooling Oh oke Tapi Soalnya yang gue tau juga ya Pengalaman gue Di dunia gaming itu Gue tiap main laptop Kendalanya tuh emang selalu Panas ya Panas Bahkan bisa masak telur Waduh Jadi Editor gue di rumah Itu dia sampe Dia naikin Terus hantem kipas Dari bawah gitu Oh Bantu Karena Lu ngapain kayak gitu ya Terus Ini panas banget bang Pas gue coba Panas Panas banget Cuma mungkin kalo Dari ROG sendiri Udah ada teknologi Yang tadi disebutin Gue juga tau beberapa lah Teknologi Teknologi-teknologi kipas Itu juga Itu sih harusnya Ngebantu banget sih Setuju Karena kalo lo main PC kan Pasti udah tau ya Biasanya kan ada komponen-komponennya Dan itu juga Yang kita terapin juga Di laptop Supaya Ngejaga suhunya Karena balik lagi Tadi kan komponen-komponen tadi Kalo lo ngelakuin sesuatu yang berat Apalagi gaming-gaming yang berat Udah pasti lebih panas Oleh karena itu Kita siapin ROG Intelligent Cooling Wow Ini sih keren banget sih Dan kalo kita ngomongin game-game Kayak FPS gitu kan Permainannya di visualnya Iya kan Untuk yang tampilan resolusinya Ini resolusinya Berapa kah kalo boleh tau Tadi yang aku bilang QHD 165 hearts QHD Itu kalo yang baca ya QHD itu tuh bisa kayak Empat kali lipatnya Dari yang resolusi HD biasa Iya betul Empat kali lipat Kak Ben Jadi lebih Secara tampilan Emang Mungkin bisa keliatan ya Kalo di kamera Keliatan banget atau enggak Tapi mungkin disini bisa lebih keliatan Disini aja Warnanya itu keliatan bedanya Jadi Jadi spektrum warnanya itu Bisa lebih keliatan Memanjakan mata ya Yes Apalagi kalo kamu main game Misalnya lagi pengen main game ya Adventure atau RPG Karena kan pengen Immersed di storynya juga Kayak gitu-gitu Nah itu mungkin bisa Jadi pilihan juga Untuk cari layar yang QHD Keren Yang lebih detailnya Mungkin kita tanya kali ya Kak Ben ya Biasanya kan kalo ngomongin gamers itu Kan pasti ngeceknya CPU-nya Yes CPU-nya Spesifikasinya Ini lebih detail gimana nih Spesifikasinya Kak Bania Jadi kalo ini Kita udah Yang seri yang aku bawa hari ini Ini udah pake AMD Ryzen 6000 series 6000 series itu Versi tahun 2022 Karena ini laptopnya tahun 2022 Tapi sebenernya Mau dia Mau dibilang tahun 2022 Atau 2023 Intinya adalah Mereka memakai Bukan CPU-GPU biasa Tapi mereka CPU-GPU Yang dirangkai Dan akhirnya Menggunakan teknologi Dari ROG Gitu Jadinya Kalo misalnya kita cerita Sama-sama CPU-nya segini Sama-sama GPU-nya segini Kenapa bisa ROG itu bisa punya Refresh Rate yang lebih bagus Bisa punya FPS yang lebih bagus Kalo performanya bisa lebih bagus Karena Selain CPU dan GPU Kita juga punya teknologi-teknologi lain Untuk Memang Mengoptimalkan Atau memaksimalkan Kayak gitu Kayak misalnya nih Ini aku emang Bawanya 6000 series Dan juga GPU-nya 30 series RTX 30 series Nah tapi Karena di dalam sini Udah ada Max switch Jadi ini bisa Memaksimalkan Performa Dari si laptopnya itu sendiri Karena beda banget Kayak misalnya ini aku Kasih analoginya Kayak gini Misalnya ada satu laptop Dia Menggunakan CPU dan GPU yang sama Tapi ini ada ROG Menggunakan Max switch Kenapa performanya bisa Lebih tinggi yang ROG Karena Max switch ini Jadi kalian bayangin Kalian lagi menggunakan Laptop ini Untuk Nonton misalnya Oke Nonton 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 ya Oke Kalo nonton Itu kan pekerjaan yang Tidak berat ya Benar Bukan tas yang berat gitu kan Gue suka nonton Gue suka nonton Suka nonton Lagi nonton Rackor misalnya Nonton anime Nonton anime Nah itu biasanya Secara otomatis Dia akan menggunakan Integrated GPU Jadi GPU yang sudah ada Di dalam Yang udah tersemat Bareng sama si CPU nya Nah Integrated GPU Tapi setelah saya nonton Pengen main game nih Benar Pasti Pengen main game nih Refreshing Nonton Harus ya Refreshing gue ya Gue main game 15 jam itu Pasti gue ada nonton dulu Iya Pasti Nah misalnya lo pengen lanjut main game lagi nih Ben Nah Kalo misalnya di laptop lain Dari integrated GPU Dia akan bolak-balik nih Ke discrete GPU Balik integrated GPU Baru ke layar Ini kalo yang lain nih Karena yang lain Tapi kalo misalnya ROG Karena ada max switch itu Dia ada di tengah-tengah Ben Jadi dari integrated GPU Lu mau pake buat langsung Mau main game Oke Jadi dari discrete GPU Max switch Gak usah ke integrated lagi Langsung ke layar Jadi secara performa Full performance Dari discrete GPU Oh kalo Ini pengetahuan yang gue gak tau ya Gue tau ya Kalo gue pribadi Gue tau teknologi itu Kalo yang namanya berhubungan sama Laptop PC Ya itu RAM yang lo harus tambahin gitu Begitu RAM nya Betul Betul ya Jadi Kalo RAM itu kan sebenernya kayak gini Misalnya Kalian punya RAM 8GB 16GB 32GB Misalnya gitu ya Nah Semakin kamu pake botox ini Dia makan Paket test ini Makan Itu lebih ke multitasking nya Iya Yes Kalo gue tau nya gitu Gitu kan Itu ke lebih multitasking nya Jadi Kalo dibilang Aduh laptop gue kok Lemot sih Gitu misalnya Gue pake buka Word Habis itu gue buka Excel Buka ini Buka Discord Buka Word Tiba-tiba Lama nih lama Gitu kan Itu kan orang suka bilang Tambah RAM Tambah RAM Tambah RAM Padahal Ya bisa tambah RAM Jadi solusi Tapi sebenernya banyak banget Jenis solusinya Kayak misalnya mungkin Contoh Bisa juga sebenernya Bersihin kipasnya Kadang-kadang itu mungkin Masalah peningin Karena kan lu banyak buka Aplikasi Tentu hit nya lebih Lebih tinggi gitu kan Bisa bersihin kipasnya Atau mungkin sebenernya Yang dibutuhin adalah Ganti ROG aja Bisa Bridging nya bagus ya Bagus ya Boleh 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 karena kotor Karena bersihin kipas Jadi mendingan Selain bersihin rumah Kok rumahnya yang kotor ya Bersih-bersih Ini kan kotor Gagalan rumahnya kotor Tapi kan gitu Tapi ini keren banget sih ya Ini untuk spesifikasi Dari yang laptop ini Luar biasa Dari KB ini mungkin Ada yang ingin ditanyakan lagi Atau dirasa sudah cukup Untuk penjelasan Dari laptop ini Pengen nanya ini Apa tuh Tadi kan pake G-series Yang tiga Series 3000 ya 3000 ya 3000 berapa ya Kalau boleh tau ini Ini jadi Ini ada Sampai 3070 Ti 3070 Wow Aduh Laptop 3070 Yes 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 Jadi Kayaknya kalau main powernya udah Udah yaudah Mekam aja lah Rasa kanan udah sanggup banget Udah di atas 200 Ben Kalau lumayan fpsnya Pasti di atas 200 Yes Yes MD Ryzen Aku masih serius MD Ryzen 3000 sih MD Ryzen 9 lah gila 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 Dulu gue sempet gini Gue cerita dikit ya Iya boleh boleh Dulu Gue ini kan Pro player Point Bank pada masanya Oke Gue sempet menjuali ke juaraan juga kan Bahkan sampai ke dunia gitu Jadi gue pernah Momen dimana Gue lagi turnamen Ada jadwal Sabtu Minggu Turnamen Terus gue harus Bersamaan gue harus keluar kota Akhirnya gue Nyoba pake laptop Dan Ya gue gak mau sebut Brandnya lah ya Jadi gue coba pake laptop Sebuah laptop yang Ya udah yang seadanya gue ada Terus gue pake Disitu gue turni Wah itu gue Mau nangis Gue jujur Gue mau nangis sih Ya mungkin kayak Cuman satu ronde Abis itu yang tadi mungkin Gue bilang gak garap panas Akhirnya dia kayak Jadi kayak Stuttering gitu Waduh Gimana nih Gue mau Ya gimmicknya Minta maaf deh Anak-anak tim gue Jadinya kan Aduh sore udah nih Mau gimana lagi lagi di luar gitu Soalnya ada kerjaan lagi kan di luar gitu Oke Kak Vania nih Gue ada pertanyaan banget Buat Kak Vania Sebagai ininya Asus langsung Ini Keresahan gue juga Jadi kalo Gue lagi di luar itu Kadang kan Gimana ya Gue ribet nih Masalah laptop ini Gue harus bawa mos Oh Kadang kan ya kalo gue lagi pengen liburan aja Gue gak mau bawa mos dong Mau laptop aja maunya Iya laptop aja nih Yes Nah terus gue selalu ada kendala Ini pasti dialamin oleh semua orang ya Di luar sana Jadi kayak mau mencet dan ngegeser sesuatu itu Itu tuh harus disini Dan ini tuh kadang Mungkin touchpad ya Baru saya touchpadnya ini kadang mungkin Kadang ada momen kita lagi pengen Nyantai aja gitu Yes Ada kelebihan lain gak sih Yes Sebenernya kalo di ROG sendiri Bener banget sih Itu banyak keresahan Karena orang kadang-kadang Males bawa mouse tambahan Bener Iya kan Nah dari touchpadnya sendiri Sengaja sebenernya di seri ROG Selalu dibikin lebih lebar Dibandingin sama kompetitor Bandingin sama brand-brand lain Jadi secara luasnya juga Supaya nyaman Plus Spacenya di ROG Flow X Ini nih Mungkin Benny bisa langsung coba sendiri Ini touch screen Ben Touch screen? Touch screen Ben Hah? Wow Ini touch screen Ben Jadi ini Jadi udah gak perlu Lu sebenernya perlu Mouse tambahan Atau lu perlu colokin mouse Atau apa Ini touch screen Oh gila ya Wah ini gila ya Iya gila sih Mereka gue Kan nanya solusi Iya Dari touchpad nih Yang dibawa nih Dikasih langsung touch screen Oh ini Wah Wah lah Wah gue gak bisa ngomong Udah udah speechless Gak bisa berkata-kata Dikasihnya touch screen ya Wah iya dong Wah gila Wah ini solve problem banget sih Solve problem ya? Oh Ini tinggal dilipet Abis itu geser-geser doang bisa ya Bisa Ben Kasih lihat ke Ben ini Aku puter ya Ben ya Biar kamu bisa lihat Wow Silahkan Wah iya dong bener dong Mau nonton Youtube Mau sambil Cet-cet media sosial Aduh solve problem banget ini Ini keresahan banget kan Kadang ya Ya namanya laptop kan kita pengen lebih nyaman Ya kan Kita gak mau bawa Gak mungkin bawa PC kan Gak banget gitu kan ya Pas bawa laptop juga kadang kan Ya harus ditaruh Dipangku Dipencet-pencet dulu Pancet mouse gitu kan kayak Aduh kayak risih banget gitu sih Yes Kalau bisa kayak sebuah tablet gitu kan Yes Jadi ini Dan gue juga gak ngebahing kayak Laptop Tapi Tablet juga Tablet juga jadinya Ya Bener ya? Betul Wah gini di luar nurul sih Di luar nurul memang Gila sih Gak habis fikri sih gak Gak habis fikri Gak habis fikri Gak kan ya Kita liburan langsung berangkat Bawa ini laptopnya nih Bisa sambil nonton Mau main game juga bisa Diubah jadi tablet Laptop juga bisa Iya makanya Ini bukan kabin aja sih yang speechless sih Aku juga speechless Tapi Kita gak boleh Speechless sekarang aja nih kabin ya Karena nextnya Gak boleh nih gak dikasih Gak dikasih Ini next product itu bikin kita ternganga-nganga Percaya gak? Percaya gak? Belum 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 percaya Oke Kapan nih ya Langsung Produk keduanya ready? Ready Langsung Kasih unjuk kabin ini mau za Oke Wow ini baru satu produk aja yang dijelasin sama Kavania Siap-siap Kalian tercengang juga pasti untuk produk yang selanjutnya Dan kita langsung melihat produk yang kedua yang dibawa sama Kavania Dan tadaaa Sudah hadir di tengah-tengah kita Bertiga ya disini ya Ini sih udah bener-bener dari tampilan aja Udah luar biasa Menggoda sekali ya Kavania Coba boleh dijelaskan Ini produk apa sih yang dibawa nih? Ini adalah produk yang akan bikin Benny ngiler Oke Jadi ini namanya ROG Zephyrus Duo 16 Jadi bisa didengar dari namanya Zephyrus itu udah pasti selalu lini laptop kita yang emang kita hadirkan Dengan ketebalan yang lebih tipis dibandingin ROG Strix Dan tentunya juga kita hadirkan dengan fitur-fitur yang paling inovatif Karena ROG Zephyrus Duo ini bukan cuma sekedar gimmick dia namanya Duo Tapi memang punya dua layar Duo itu layar Duo layar Dua layar Dan ini layar keduanya Ih totsil lagi Yes Jadi kayak Sorry sorry Potong Ini bisa diputer lagi gak? Bisa diputer Puter gimana? Diputer Enggak Oh yang ini enggak Ini enggak Ini layarnya dua Ben Tapi secara form factor Secara form factor Ada yang hal yang paling seksi dari ini Apaan tuh? Coba kita Gue suka yang seksi-seksi Iya suka ya Jadi kita lihat dari samping ya Oke Kita lihat dari samping Ini tuh satisfying banget Ketika bukanya cuma punya satu tangan ya Satu tangan Oke Bisa naik Bisa naik Karena dia secara otomatis ikut naik Layar keduanya mengikuti Betul Jadi mau kayak gini 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 Dia kan ya ikut Wih keren Gila Tapi Gue Salfok sama ini posisi touchpadnya Yes Posisi touchpadnya ini di posisi most tangan kanan Betul Iya kan Yes Wah ini asik sih Ini yang uniknya adalah band Biasanya nih Aku juga cerita dikit ke Windy ya Misalnya kalau kamu Kamu suka streaming kan Suka streaming Windy juga secara Suka streaming kan Baca live chat Langsung kebayang Langsung kebayang Jadi mau langsung Kau main sama anak discord Ada di komunitas Langsung aja Oh astaga Kan gue kan streaming ya Yes Jadi streaming itu Kalau kita PC streaming itu Selalu ada layar lebih Yes Karena untuk baca ini ya Oh ini udah disediain Sampai Apa Detail itu buat mikirin Sampai buat streamernya ya Berarti ya Betul Dan kalau misalnya Editornya Benny Editornya Benny Panggilan pada editor Benny Biasanya kalau Kalau buat nyedit nih ya Jadi misalnya nih Disini kamu buat timeline Disini mau preview Editor Benny Dituntut nih gue ntar nih Sama editor nih Gawat nih Dan mungkin Kalau Windy pasti penasaran Soal performa Soal Windy Soal nanya performa Iya selalu Performanya nih Pasti Ini kayaknya lebih-lebih lagi Dibanding yang sebelumnya Kak Aku lagi mempersiapkan diri Mempersiapkan diri ya Windy Kalau performa sih Jangan nanya ke ROG lah Iya Karena Karena memang ROG Ini selalu kasih inovasi Ini selalu kasih inovasi Gak cuma sekedar Gimik aja Oke Tapi juga memang Satu Tadi berdasarkan keresahan gamers Dan yang kedua Keresahan gamers adalah Game nya berkembang Tiap tahu Betul Game nya butuh yang Butuh Performa yang lebih tinggi lagi Yes Oleh karena itu ROG Z virus duo Hadir Di tahun 2023 ini Dengan Prosesor yang mentok Mentoknya gimana nih Mentok itu dalam arti kayak gini Jadi di tahun 2023 Kita pakai AMD Ryzen 9 7945 Bukan cuma H prosesor Bukan cuma H prosesor Tapi HX Wah gila Mungkin ini Buat orang awam Bingung ya Buat orang awam Ini bingung Cuman kalau kalian Mau ngedetailing Masalah PC Dan teknologi Ini Ya gitu dah Ya gitu dah Kalian Aku kasih konteks dikit kali ya Aku kasih konteks dikit Jadi gini Biasanya Kalau misalnya laptop itu Kan prosesornya Sebenernya ada Biasanya ada huruf-hurufnya Ada U P H Gitu kan ya Nah kalau laptop gaming ROG Biasanya di H H Dan disini Kita hadirkan HX H itu performance HX itu X-nya ekstrim Yes Extreme performance Extreme performance Jadi emang kita bisa bilang Kalau tadi Benny sempat nanya Biasanya kalau misalnya laptop itu Performanya di bawah desktop gitu ya Khusus untuk yang berperforma HX Prosesornya Itu setara Sekelas desktop Sekelas desktop Yes Ben Makanya Ben Jadi Dateng gak cuma gimmick Satisfying dual screen Gak cuma dual screennya Touch screen Tapi juga Dengan performa Yang gak main-main Nah Ini aku Masih pusing nih Aduh tolong dong Tolong dong Ini gak kuat nih Gimana Gimana Tapi ngomongin performa Aku kan juga Baca-baca ya kan Yes Yes Untuk di laptop yang ini ya Ada juga tuh Suatu fitur itu yang ngenolong Ketika CPU-nya itu Berjalannya di bawah Udah di bawah ambang batas banget nih Itu Di bawah ambang batas Itu dipacu ke clock speed ya Kalau gak salah Oh Over clock maksudnya Yes Yes Jadi disini Kalau semua lini ROG Itu selalu dateng dengan Yang namanya Armory crate Oke Armory crate Oh tau gue Iya kan Jadi dari dulu Sebenernya udah ada Tapi makin tahun Pasti makin dikembangin Dikembangin Armory crate itu Basically adalah Software yang langsung Disematkan Ke laptop Setiap laptop ROG Dan juga ASUS TUF Itu dengan armory crate Kita bisa atur Performanya Atau kita sebut Performance tuning Wow Gitu Jadi Mau cerita Over clock Si gue di rumah Btw juga gue pake Armory crate Jadi tau ya Armory crate Jadi gue tau Jadi gue tau Jadi armory crate ini Sebenernya gampangnya Gini nih Ini aku coba Ini nih ya Aku showing sedikit Untuk mempermudah Pemahamannya aja Banyak gak apa-apa Banyak gak apa-apa Ini Kalo yang tau PC 4000 ini Gede nih Yes Ini yang kalo tau PC Ini 4000 MZ Ini gede Yes Mega hearts Ini yang bikin alt-tap Alt-tap itu Buka Newtap Newtap Nah itu jadi lancar Yes Kira-kira kayak gitu lah Bahasa awamnya Bahasa awamnya Bahasa Ini gimana nih Coba kapan ya Jadi sebenernya gampangnya gini sih Kadang-kadang laptop kita Kita pake gak cuma Untuk satu hal Kadang-kadang kita pake buat nonton Standar-standar aja Betul Mungkin cuma buat kerja tipis-tipis Browsing Itu sebenernya disini udah disediain Disini ada performance-performance-nya Skenario-skenarionya Jadi kalo misalnya Kamu cuma pake buat santai-santai Mungkin kamu bisa Ke Ambil yang Silent Sorry ini Ini mobil apa laptop ya Ada mode turbo gitu Ada mode apa gitu Wah gila-gila Karena ini mempengaruhi juga Dengan wattage yang digunakan Jadi disini ROG kasih keleluasaan Buat gamers Buat para penggunanya Supaya Lu mau pake buat apa Oke Lu yang atur Supaya lu pake senyaman lu Jadi kalo misalnya pake Tadi tipis-tipis Silent aja Kenapa kan Tadi turun ya Frekuensinya Jadi langsung keliatan Langsung Langsung Pada usernya Pada penggunanya Langsung tau Oh oke Berarti aku bisa pake ini Baterainya lebih irit At the same time Aku bisa pake ini lebih lama Untuk hal yang lebih Tasnya lebih ringan Jadi gak panas juga kali ya Betul Betul Jadi secara cooling juga Ini langsung Namanya Kita ada namanya Zero dB Ambient cooling Jadi Zero dB itu 0 dB 0 decibel Gak kedengeran kan Suaranya iya Gak kedengeran kan Buka aja Buka-buka Buka-buka dikit Gue dengerin Gak ada Oh iya Gak ada Gak ada Kalau sembari main Ya Juga tetep Ini pake Zero dB Tapi performanya Di bawah dari Skenario profile lain Gitu Tapi kalau Ngeduce langsung Secara otomatis Dibikin supaya Lebih tenang Lebih silent Dan juga Performanya Tapi tidak Sebesar Atau setinggi Performa lain Yang lain Misalnya aku kasih kamu Yang misalnya Kamu main game nih Ini bisa Bisa disini Bisa juga pake Shortcut FN Oke Ganti Ya entah performance Shortcut ya Otomatis naik Langsung Oh iya langsung Otomatis naik Ben Gitu Gila gila Jadi karena dia Secara otomatis Itu akan langsung Mempersiapkan laptopnya Untuk bisa digunakan Dengan lebih lagi Kayak gitu Simpelnya Itu Sorry GPU mode itu Gue Itu mode apa aja ya Kalau boleh tau Nih 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 Sama Basically sama Ben Kalau misalnya si GPU mode itu Ini kan tadi kan secara overall Oke Ya kan Kalau GPU mode Kamu bisa ganti Jadi di discrete GPU nya Si Nvidia RTX 4080 ini Kamu mau pakenya Kayak apa Ben Kamu bisa pake buat Eco mode Biasanya lebih irit Ben Lebih irit baterai Lebih kaya mobil Ada Eco mode nya ya Buat iri bensin gitu ya Buat iri bensin ya Karena kan Kalau laptop itu Biasanya kamu bawa keluar kan Iya Dan ketika kamu bawa keluar Gak selalu kamu nemu colokan Ah bener lagi itu Soalnya kendala banget ya Ini keresahan juga Karena Mana-mana harus colok Colokan kan Harus begitu ya Betul Kalau ada Eco mode nya kayak gini sih Jadi lebih irit baterai Jauh ya Yes Lebih Lebih efisien Secara penggunaan baterai nya Oke Kak Ben Sikat Pengen nanya apa lagi nih Untuk di laptop ini Gue kepo sama memory nya sih Memory Kenapa Ben Ada memory yang bisa dilupakan Bukan Beda Beda memory Kalau yang lama-lama harus dilupakan Move on Move on Ini Buat kapasitas memory Dan segala macemnya Ini berapa sih Kira-kira berapa nya Mungkin Pasti selalu banyak yang nanya RAM nya berapa Storage nya berapa Iya kan Betul Gue agak ribet akan hal itu juga kan Kadang kita yang namanya Mungkin ini kan lebih buat Laptop buat streamer ya Iya Streamer itu identik dengan recording Betul Yang membutuhkan kapasitas besar Betul Bener gak Nah ini makanya gue penasaran nih Di ROG Zephyrus 2016 yang aku bawa hari ini Ini kapasitasnya 2 terabyte Wah 2 terabyte Dan Bisa di Bisa di upgrade lagi Ben Bisa Jadi ini maksimalnya di 2 terabyte Plus 2 terabyte Gua di rumah pake 2 terabyte PC gue itu lebih dari cukup Itu kalo yang upgrade lagi mungkin Wah ya gak tau deh Itu buat apa lagi deh Mungkin karena kebutuhannya itu tadi Mungkin kan ada buat recording Misalnya buat gameplaynya Kamu record Terus nanti kamu edit Dan segala macem Itu kan kadang-kadang kan juga gameplaynya Gak cuma 1 menit 2 menit kan Pasti panjang 20 menit Satunya sendiri bisa 2 gigabyte 3 gigabyte Makanya kita selalu udah siapin Jawaban buat Ya itu Keresahan 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 kalian Terjawab ya Terjawab Keren sih Dan katanya juga Fitur-fitur yang terbaru dari Asus Juga ROG itu Banyak yang udah punya pake Max Switch semuanya ya Semuanya udah pake Udah pake Jadi disini Saya udah pake Max Switch Mungkin yang paling menarik Dari ROG Zephyrus Duo Itu adalah layarnya Layarnya Ini tuh layarnya Tadi kan kamu liat Disitu Itu udah QHD 165Hz ya Ini QHD 240Hz Serius Gue langsung ketawa ya Ini gak make sense dah Ini laptop bro gitu loh Ini laptop Lu bisa nyentuh Ini bener sih Bener Beneran Beneran Dan juga Dan juga ROG Zephyrus Duo ini Ini layarnya juga udah pake ROG Nebula Display Untuk memberikan gambarannya Untuk memberikan gambarannya ROG Nebula Display Ini ROG Nebula Display HDR Itu tuh udah bisa mencapai 1000 nits Brightness nya Cara gampang memahaminya gini Jadi misalnya kalau laptop lain tuh Biasanya rata-rata Di 200-300 nits Kalau kamu main Di dalam layar Di dalam ruangan Ya itu cukup aja Tapi ketika kamu bawa ke luar biasanya Laptop itu kalah layarnya sama cahaya matahari Oh iya Sering kali gitu ya Jadi gelang Gak keliatan Jadi gak keliatan Betul kan Nah kalau disini kamu gak usah khawatir Misalnya kamu bawa main di cafe Terus di cafe nya itu outdoor Ya Nah gak usah khawatir Karena ini udah mencapai 1000 nits Seperti itu Dan secara warna Udah pantun Fadedated Dan 100% Di CIP3 Nih Kalau gambaran Kalau kamu suka ngedit Kesesuaian warna tuh Penting banget Jadi gak bisa yang Kayak misalnya Kamu ngedit Warna birunya tuh Harus exact Biru segini Gak bisa kayak biru Asal biru-biru aja Nah itu bisa diatasi Karena senor laptop ini Udah menggunakan Sudah 100% Di CIP3 Color gamutnya Kayak gitu Jadi Richness of the color Bertapa kayanya Spektrumnya Semua udah 100% Di CIP3 Kayak gitu Sadis Sadis ya Sadis ya Sadis ya Ini Gue jadi mengingatkan Gue di rumah Gue pake monitor ASUS Oke Gue pake monitor ASUS Gue pilih yang 28 inch Emang karena Jadi Gue ada beberapa option Kan waktu itu ya Di sekitar harga segitu Gue ada beberapa option Yang gue pilih Di waktu itu gue pilih Yang ASUS itu Kenapa? Karena pas gue coba tes semua Emang selisih warnanya beda Karena jatuhnya Di gue yang umur Udah segini kan Gue juga udah gak terjun Di Pro Player Gue lebih milih Buat kenyamanan mata Yes Tujuh Bener gak sih? Betul Lebih buat kekenyamanan Betul Karena Balik lagi ya Selain tadi Richness Color Kenyamanan mata juga Kenyamanan mata gue Karena yang pake kan Kadang gak cuma Masalah cuma 10-15 menit ya Bener Karena capek banget Iya jadi Bisa matanya itu Jadi gak capek Karena misalnya Gambarnya gelap Kan lo otomatis Quinting kan Akhirnya lo gini kan Jadinya Jujurnya jadi capek Matanya Tuh Dia gesepet ya gitu ya Tapi aku Penasaran sih kak Ini aku Pegang boleh Dari saat itu gregetein Coba Ngetep-ngetep gitu loh Mau apain Terserah Monggo Boleh buka tutup gak? Boleh ya Satu tangan ya Satu tangan ya Silahkan Coba ya Satu tangan Kan ada kalo Laptop-laptop tuh Kayak goyang gitu loh Harus ditahan Dua tangan Baru buka Nih gak apa Gini-ginin aja Nanti aja Tapi By the way Aku juga mau kasih tau sedikit ya Baru lagi tadi Udah disampaikan adalah ROG kalo bikin inovasi Gak pernah cuma soal tentang gimmick Gak cuma soal tentang Satisfying aja Jadi Yang paling menarik sebenernya Dari sini adalah Ini layar ngangkat Bukan sembarang ngangkat Oke Apalagi nih Apalagi nih Terus sulap gitu Jadi Layar ini Ini kalo aku kasih liat ya Wind ya Jadi kan tadi nutupkan Terus ini kebuka Ini kan kayak gini Terus dia ngangkat ya Ngangkat ya wind ya Nah ngangkat ini Sebenernya ini itu Untuk buang panas Hah? Yes Jadi Jadi kalo misalnya Kalian pikir ini ngangkat Cuma Cuma yaudah Gitu doang lah ya Ini disini memang Untuk heat dissipation Jadi dia untuk Keluarin panasnya Yes Kerasa ya Oh iya kan Dia keluarin Jadi ngangkat itu Bukan cuma sekedar Kita bilang mungkin gimmick Ini ada AAS plus 2.0 Jadi ini adalah Jadi dia ngangkat Supaya memberikan rongga Supaya panasnya itu Bisa keluar Gitu Bisa rasain Silahkan wind Loh Jadi api keter di tangan nih Kayak sini Bisa rasain disitu Dia hitnya dikeluarin Oh iya Jadi semua inovasi Yang dilakuin oleh ROG Itu memang Udah dipikirin Yang bisa menguntungkan Penggunanya Jadi dengan hitnya Dikeluarin yang lebih gampang Satu Dia gak akan Ngerusak layar Layar mainnya Karena ngeluarinnya Gak ke belakang Samping Kayak gitu Dipikirin banget Dipikirin banget Detail banget sih Kita aja kalo gak dijelasin Gak kepikiran Bener deh kawannya Buka-buka aja Ya udah Jadi emang ini Juga buat space Buat ininya Berarti disini ya Yes Betul Keluar ke samping Emang kalo ke atas itu Ngaruh ke layar juga Bisa kena ya Karena kan kalo misalnya Dari sini nih Ini kan ada CPU Kalau misalnya keluarnya Dia kesini Kasian dong Main screennya Jadi anget Jadi panas Jadi panas Nah kalo kayak gini kan Nggak Nih pengen Pengen aja Adem ya Jadinya dia kesini Iya Dia keluarinnya kesini Gitu Ini pun gak terlalu anget Padahal ini tempat Padahal tempatnya Tapi kan dikasih Bawahnya dikasih Lomba Biar dia keluar Gila-gila Dipikirin banget makanya Seru ya Seru sih Seru ya Ini kayaknya gak ada abisnya sih Kalo ngebahas ini laptopnya Luar biasa Tapi dari kabin Ada pertanyaan lagi gak nih Ya mungkin masih ngegancel Atau mungkin Masa iya masih ada keraguan Itu pertanyaannya Gue ragu sih Habis ini pulang Gue dituntut Tampai editor Gue buat Panggilan-panggilan Kepada editor Aduh gue yang takut nih jadinya Kalo ngomongin harga Boleh gak sih nih Boleh dong Kira-kira nih kan Gue takutnya kan Balik nyampe rumah Itu juga nih kan Bang tolong lah bang Itu jangan lah bang Revive review Revive review aja kan Pengen katanya pasti gitu kan Kira-kira nih berapa sih Oke Kalo Jadi sebenernya Arojizavirus 2016 ini Kayak aku tadi Sempet sampein juga Bahwa Kita tuh setiap mengeluarkan Satu SKU Tapi kita juga keluarin Beberapa serinya Dalam arti Sesuai sama kebutuhan kamu Kalo yang 40-80 Memang harganya di 60 jutaan Tapi 60 juta Gak salah gue ngomong ini mobil Bener Tapi 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 harus diingat 60 juta yang kamu spend Itu sebenernya gak cuma konsumtif Bisa jadi Kamu hasilin karya lagi Dari sini Iya gak Ini 60 juta Menurut gue Ya emang ini worth it Yes Karena emang dengan Segini fiturnya Dan dengan ya Ujung-ujungnya Ini kan bisa kamu pake Buat kerja juga Sorry ini 4080 kan Ya 4080 Ini AMD Ryzen kan Monitornya 2040 kan Iya 2040 Kan Saya pernah rakit PC Tau lah ya Ben Tau lah ya Ben Mungkin kalo Apaan laptop sekitar Apa Laptop doang 16 gitu Apaan isinya gitu Pas dikasih tau speknya sih Oh iya iya Ini kalo kita Nguarin budget Kayak 60 jutaan 70 jutaan Yang kita dapetin Sebenernya apa aja Dari produk ini Kalo satu Pasti dapet produknya Pasti ya Laptopnya In case ya kan Kali-kali nanya Tapi selain itu Selain itu Disini juga kita udah Udah sediain Udah ada Satu Operating systemnya Udah Windows 11 Udah langsung terinstall Di dalam Terus yang kedua Kita juga udah kasih Microsoft Office Jadi gak usah Kalian Nyari-nyari lagi Buat kerja di luar Iya kan Mesti beli lagi Softwarenya Kayak ngerti Keresani Terjawab ya langsung Langsung udah disediain Microsoft Office 2021 Terus Terus Ini yang spesial Buat para gamers Udah disediain juga Xbox Game Pass 3 bulan Karena kita ngerti Bahwa orang-orang yang memang Beli ROG Orang-orang yang memang percaya Dengan produk ROG Selain Malaupun mereka pake buat kerja Malah-malah mungkin Pengen main game ya Xbox Game Pass Ya subscription Selama 3 bulan Dan uniknya Di setiap produk ROG Yang tersemat Xbox Game Pass ini Udah ada di dalam Kalian gak usah Klaim-klaim lagi Di luar Gak usah kayak ada Ribet-ribet lagi Udah ada di dalam Langsung masuk Xbox Game Pass Langsung aktifin aja Masukin email Dan segala macem Oh pantes gue Dari tadi Liat logo X itu Ini apa ya Ini kayak gak asing Sudah Tadar Di dalam Itu jawabannya Gitu gak ini Biasa kan kayak Kayak gitu kan Cuman promo-promo doang nih Ternyata harus Regis dulu Blah-blah-blah-blah Simple ya Gampang ya Sudah disediain Dipermudah Terus kalau yang produk Sebelumnya Yang kita lihat Yang produk pertama tuh Itu budgetnya Kisaran berapa tuh Kavannya Kalau di ROG Flow Existin itu Harganya di angka 20 dan 30 jutaan Tergantung sama Kalian mau ngambilnya Yang artinya 3070 3060 Seperti itu Yang didapetin Tuh balik lagi Yang didapetin Sama Pastinya Secara Operating System Juga udah pake Windows 11 Udah pake Microsoft Office Student 2021 Dan tentunya juga Ada Xbox Game Pass Udah ada juga Jadi buat temen-temen yang emang tertarik Sama produk ROG Kita udah mikirin luar Dalemnya Jadi dari tampilan Luar desainnya Dari dalam juga Secara spesifikasinya Dan yang paling penting Kenyamanan saat penggunaannya Nah itu sih Paling penting Kenyamanan Dan kalau kita lihat Kenyamanan Kayaknya Tangan-tangan KB ini tuh Udah nyaman banget sih Dari tadi tuh kayak udah Gerak-gerak Udah kayak pengen gini-gini Kayak udah pengen mainin Ini laptop nih Tangan penasaran Mau langsung cobain gak kak? Mumpung ada depan mata Kalau Main nyobain Pengen cobain banget Pengen cobain Karena Dari tadi kita ngomongin Segala macem Kalau gak dicobain gak afdal? Langsung cobain sekarang Modenya turbo dulu bisa kan? Gas Gas kan? Gas kan? Gas kan? Mau mode turbo Gas kan? Terima kasih sudah menonton Experience tadi pas main game Pake ini laptop nih gimana nih Emang gak Mengecewakan jadi sesuai ekspektasi Yang tadi gue bilang Jadi dari segi gambar Itu udah memanjakan mata kan Karena ini Refresh ratenya tadi seperti yang dibilang Ini menyentuh 240 Dan itu penting banget Jadi tadi gue gak Ngerasain yang namanya stuttering Terus mata tuh gak sakit Jadi enak banget Buat main tuh bener-bener nyaman Perasaan gue Setelah nyobain ini Gue jadi pengen streaming sih Jadi pengen streaming? Langsung Jadi gue pengen cobain yang namanya Gue main Sambar dia baca chat mata gue di bawah Asyik Iya gak sih? Iya gak sih? Langsung kebayang kan Jadinya gue langsung kebayang Lihat ke bawah gitu Lihat baca chat Jadi gak ribet kayak Kita kan harus lihat ke Banting kepala dulu kan Banting kepala dulu Gitu loh Itu Gue puas banget lah pokoknya Gue puas banget Setelah nyobain ini Pengen langsung cobain Dan ini berarti Dari temen-temen T-Inners Wajib ya Cobain sekarang juga Dan buat kalian yang pengen Tau produk lebih lanjut Mengenai Asus ROG Ataupun brand-brand lainnya Dari Taiwan Excellence Bisa langsung kunjungi website kita Di www.taiwanexcellence.id Youtube-nya juga di Taiwan Excellence in Indonesia Instagram-nya di Taiwan Excellence underscore ID Plus Facebook-nya juga Di Taiwan Excellence Indonesia Pastikan di follow Semua sosial medianya Biar gak ketinggalan update Mengenai produk terbaru Dari Taiwan Excellence So thank you buat ke Benny Buat ke Vania Sudah meluangkan waktunya Hadir di podcast kali ini loh Terima kasih loh Thank you Thank you Thank you buat Taiwan Excellence juga Betul Thank you buat Taiwan Excellence Sudah undang kita Kita From Asus We are so proud to be here Luar biasa Dan Kita kayaknya Sudah di penghujung acaranya Untuk di hari ini Pastikan inget ya Kalian follow semua Social media Dari Taiwan Excellence Jangan sampai kelewatan Satu social media pun Ingat Dan untuk itu Kayaknya sekian Dari saya Windy Dan sampai bertemu Untuk di podcast selanjutnya Dari Taiwan Excellence Dan inget Taiwan Excellence Everyday Excellence Makasih loh Kak ya Udah hadir ya Thank you loh Thank you